Halo, ketemu lagi di acara Indonesia Teronjol-Tronjol Maha Asik. Salam sepuluh jari. Semoga yang melihat acara ini, menikmati acara ini, Anda menjadi orang yang selalu hidup dalam keasikan. Hidup selalunya asik. Hari ini, nanti, karena acara ini dipersembahkan oleh orang yang hidupnya selalu asik, merasa asik, asik dikapan, pun, dimanapun, tanpa terbatas oleh ruang dan rumah. Hidup ini mau menjadi manusia yang bermanfaat, atau menjadi manusia yang mandorok. Anda ingin mencatat cerita baik, atau mencatat cerita keburukan? Anda penglihat kebaikan, atau penglihat keburukan? Diri kita adalah penantunya. Walaupun Allah lah yang menjadi maha penantunya. Tapi paling tidak, orang itu mau berbuat, berpikir dulu, lalu melakukan. Hal ini akan menjadi baik, atau menjadi buruk. Yang Anda perlu ingat adalah bahwa Anda tidak hidup sendiri. Anda punya anak, punya keluarga, punya saudara, punya teman. Jangan egois. Mulai sekarang, berpikirlah untuk menjadi penggiat kebaikan. Walaupun saya percaya, tidak mungkin selalu dalam kebaikan. Baik dan buruk, itu akan selalu ada. Namun, seberapa banyak Anda melakukan kebaikan, seberapa banyak Anda melakukan keburukan. Jika tahu itu buruk, hindarin. Jika tahu itu baik, laksanakanlah. Yang baik saja belum tentu hasilnya baik, apalagi keburukan. Tetapi hidup ini ada porsinya. Hidup ini ada porsinya. Ada sumur, ada bak air, ada comberan. Yang penting, pintar mengenali mana sumur, mana bak air, mana comberan. Yang penting tahu apa gunanya air sumur atau pump. Apa gunanya air bersih ketika tiba mandi atau bahkan di kolam. Tahu apa itu comberan. otak kita. Selama waras, pasti bisa bertindakan. Ketika sedang waras. Karena manusia itu akan mengalami pada puncak kepintaran, juga mengalami puncak kegoblukan. Pada saat orang itu mengalami puncak kepintarannya, ia akan melakukan kebaikan terus. Tetapi ketika orang itu mengalami pada kegoblukan, ia akan melakukan hal yang tidak berguna, hingga melakukan hal-hal yang berdosa. Dua hal ini hanya terjadi pada ketika yukoblukan. Oke, semoga kita dalam tuntunan dan tatanan Allah yang Maha Kasih. Tonton terus. Jangan lupa. Bedakan mana telur, bedakan mana kotoran ayo. Anda pasti pintar. Jangan lupa.